Uni Soviet adalah negara adidaya yang pernah jadi pemimpin penting dalam perkembangan landscape politik global. Berbagai peristiwa penting dunia dari revolusi Bolshevik, Perang Dunia I, sampai perseteruan abadi dengan AS yang kelak diberi nama Perang Dingin atau Cold War selalu melibatkan Uni Soviet. Tapi, kedikdayaan Uni Soviet tidaklah abadi. Pada 1991, Uni Soviet bubar dan pecah ke dalam banyak negara, termasuk Rusia. Ketika jadi negara sendiri, Rusia saat itu dipimpin oleh politikus partai komunis bernama Boris Yeltsin. Ia berkuasa selama 8 tahun sebelum resign dan posisinya digantikan sosok yang kurang terkenal. Namun, sosok kurang terkenal itu kemudian perlahan membangun kekuatan sekaligus pengaruhnya. Ia adalah Vladimir Putin. Putin mengawali karirnya sebagai agen rahasia. Just like him. Kalau Bon dicitrakan sebagai agen Flamboyan MI6 dari Inggris, Putin menempat diri di KGB, salah satu badan intelijen top di dunia. Ia memulai sepak terjang intelijennya setelah lulus dari Leningrad State University. Berbagai referensi bilang kalau Putin telah bermimpi jadi agen KGB sejak kecil. Sangking ngebetnya jadi mata-mata, ketika umurnya masih 17 tahun, ia menyambangi kantor KGB buat ngelamar. Lamarannya sendiri waktu itu ditolak dan ia baru diterima KGB pada tahun 1975. Karirnya sebagai agen intelijen KGB berlanjut selama 16 tahun. Ia berada di bawah divisi luar negeri dan ditugaskan untuk jadi agen di Jerman Timur. Tad kala Uni Soviet runtuh, Putin balik ke Rusia dan disinilah ia mulai aktif berpolitik. Perjalanannya dimulai kala bekerja dengan wali kota St. Petersburg, Anatoly Sobchak. Dari St. Petersburg, Putin pindah ke Moskow dan bekerja di kantor kepresidenan di bawah komando Boris Yeltsin. Nama Putin mencuri perhatian bertepatan dengan meletusnya perang Chechnya. Ia pun jadi sosok yang vokal menyalahkan kelompok Chechnya atas pengeboman gedung-gedung milik Rusia. Ia tampil lebih dari sekali di layar televisi dan menunjukkan sikap patriotik bahwa kepentingan Rusia di atas segalanya. Kemunculan Putin secara publik dan membawa narasi pemberontakan Chechnya bikin sosoknya dinilai heroik dan seketika popularitasnya meroket. Perang Chechnya sendiri mulai sejak 1994 dan berlangsung dalam dua babak. Chechnya ingin memerdekakan diri, tapi Rusia nggak kasih izin. Pada awal perang, Rusia sempat dibikin kelimpungan. Lantaran menganggap remeh kekuatan kelompok Chechnya. Balik lagi ke Putin. Momentum perang Chechnya jadi krusial untuk Putin, menancapkan pengaruhnya. Tak lama setelah Yeltsin mengundurkan diri, pada akhir 1999, Putin naik menggantikannya. Beberapa bulan kemudian, Putin terpilih sebagai presiden. Ia mengumpulkan suara hampir 45 persen. Putin sadar bahwa kekuatan politik perlu dibangun dengan sumber daya dari segala penjuru. Dalam konteks Rusia, kelompok yang punya pengaruh signifikan ialah pengusaha. Kita mengenalnya sebagai oligark. Kemunculan oligark di Rusia setidaknya bisa dilacak melalui dua titik mangsa. Awal 1990-an, tak lama usai kolapsnya Uni Soviet, rezim Yeltsin mengeluarkan kebijakan privatisasi di sejumlah industri. Dari energi sampai cadangan mineral yang melimpah. Privatisasi itu bikin para pengusaha dapat karpet merah. Bahkan sampai bisa menyetir arah kebijakan pemerintah. Di era Yeltsin, oligark tak sekadar pengusaha. Melainkan banyak yang masuk ke struktur pemerintahan. Nah, bandul kebijakan perlahan berubah saat Putin berkuasa. Putin sendiri disebut menjalin relasi dengan para oligark jauh sebelum jadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Putin menegaskan beberapa hal kepada para oligark ini. Intinya jangan masuk ke politik. Dalam hal ini mengusik kekuasaannya. Dan pemerintah akan membiarkan mereka mengurus bisnisnya. Persoalannya, pesan itu tidak mudah untuk direalisasikan. Semakin kaya para oligark, semakin sulit menjauhkan mereka dari politik. Dan ini bikin Putin murka. Salah satu contoh kejadiannya ialah kala Boris Berezovsky. Dan Vladimir Gusinsky mulai vokal mengkritik atas kebijakan agresif Putin di Cech-nya. Keduanya mengkritik Putin dan pejabat lainnya. Menggunakan corong media yang mereka bikin. Selain mereka, ada pula Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky merupakan salah satu orang terkaya di Rusia. Dan pernah memiliki 78% saham di perusahaan minyak Yukos. Ketika ia mulai getol menyebut rezim Putin korup, geraknya dibatasi. Pemerintah Putin menangkapnya dan memfonisnya 10 tahun penjara. Atas dugan penipuan dan penghindaran pajak. Hal serupa dialami Gusinsky yang ditandai pemerintah Putin telah melakukan penipuan. Baik Khodorkovsky maupun Gusinsky, juga para oligark yang vokal lainnya kemudian memutuskan untuk cabut dari Rusia demi faktor keamanan. Periode kekuasaan Putin setelahnya tidak berubah banyak. Dengan kata lain, ia masih membangun kontrol atas relasi dengan oligark. Riset ini menunjukkan setidaknya terdapat tiga golongan oligark yang dekat dengan Putin. Kelompok pertama ialah orang-orang lingkaran utama Putin. Mereka mayoritas berasal dari St. Petersburg, wilayah di mana Putin menapaki jalan politiknya. Ada Gennady Timchenko yang menguasai firma perdagangan energi Gunfor. Kemudian Rottenberg bersaudara, Arkady dan Boris yang diberi keleluasaan mengurus proyek infrastruktur, kelistrikan, hingga jaringan pipa. Yang populer tentu saja Yuri Kovalchuk, yang saking dekatnya dengan Putin disebut-sebut jadi bangkir pribadinya. Sementara kelompok kedua terdiri atas para elite intelijen, polisi serta militer. Mereka dikenal dengan sebutan Siloviki. Kedekatan dengan Putin dimanfaatkan untuk menimbun aset dan kekayaan pribadi dalam jumlah yang besar. Saat Yeltsin berkuasa, mereka tidak memperoleh momentum untuk mengambil keistimewaan. Di tangan Putin, para Silovark, Siloviki oligark, ini bersinar. Sosok yang populer memimpin kelompok ini adalah Igor Sashin, CEO Raksasa Minyak Rusia, Rosneft. Yang terakhir, kelompok ketiga ialah mereka yang tidak memiliki relasi pribadi dengan Putin, KGB, atau militer. Banyak dari mereka tumbuh dan mengeruh keuntungan pada 1990-an. Putin sendiri tidak secara eksplisit menghapus kelompok ini dari daftar koneksinya. Dalam beberapa kasus, para oligark ini tetap bisa bertahan tanpa ancaman dari Putin. Seperti yang terjadi pada Vladimir Potanin dan Oleg Deripaska. Nah, selain oligark, Putin juga diduga merawat hubungan dengan kelompok mafia di Rusia. Putin mengendalikan kelompok mafia dengan pola timbal balik semacam ini. Mereka dibiarkan berbisnis gelap seperti perjudian dan pencucian uang. Dan sebagai balasannya, Putin akan memanfaatkan mereka untuk kerja-kerja kotor. Pada Februari 2018, 18 warga Rusia diduga mencuci uang sebesar 50 juta euro via real estate di Spanyol. Satu dari belasan nama yang masuk catatan hitam itu yakni Vladislav Resnik, loyalis sejati Putin. Resnik sendiri disebut punya hubungan istimewa dengan kelompok mafia. Setahun sebelumnya, tahun 2017, Adam Osmayev, tokocetsnya yang anti-Putin, mengalami percobaan pembunuhan. Siapa dalang dibalik itu? Ya, kelompok mafia Rusia. Namanya Alexei Navalny. Ketika ia lahir pada 1976, Putin masih menjadi anggota KGB. Dan mungkin tidak ada yang menyangka bahwa kelak ia jadi lawan serius bagi orang terkuat di Rusia. Nama Navalny melambung setelah rutin menulis di blog pribadinya, perihal dugan korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan pemerintah. Aksi serjana hukum ini lalu menarik masa pendukung yang sama-sama jengah terhadap keculasan pemerintahan Putin. Puncak kekecewaan tersebut terangkum dalam demonstrasi berskala besar pada 2012. Masa tumpah ruah di jalan dan berteriak lantang mengkritik rezim Putin, yang dianggapnya curang dalam melangsungkan pemilu. Satu sosok berdiri menjadi komando demonstrasi itu. Ia, Navalny. Pemerintah sadar akan ancaman yang ditimbulkan Navalny, dan segera melakukan pengawasan ekstra. Sampai akhirnya, pada 2013, pemerintah menangkap dan memfonis Navalny, 5 tahun penjara karena dugaan penggelapan uang. Navalny menyebut penangkapannya sangat bermotif politik. Persoalannya, Navalny bukan satu-satunya aktivis sipil yang dijerat tangan besi rezim Putin. Beberapa diantaranya bahkan bernasib lebih buruk. Pada 2006, jurnalis surat kabar Novaya Gazeta, Ana Polikovskaya, ditemukan tewas tertembak di lift apartemen tempat ia tinggal. Ana dikenal sebagai jurnalis kritis dan tengah melakukan investigasi tentang dugaan pelanggaran HAM oleh Rusia di perang Cechnya. Masih di tahun yang sama, mantan agen KGB Alexander Litvinenko tewas diracun kala ia berada di London. Litvinenko kritis terhadap Putin, dan kematiannya diduga lantaran ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan Ana. Ya, kekuasaan Putin menumbalkan mereka yang tidak sepaham dengannya. Demi menjaga kekuasaannya tetap utuh, Putin mengambil bermacam cara agar suara-suara kritis dapat dibungkam. Ia membuat undang-undang yang dapat memenjarakan warga dengan dalih berperilaku anarkis. Ia mengontrol apapun yang ada di dunia siber maupun media masa. Putin pun merekayasa pengadilan guna mengebuk lawan politiknya yang sudah diframing melakukan penggelapan anggaran, penipuan pajak, intimidasi keaparat, hingga pembunuhan. Tapi, yang paling sering ia lakukan ialah mengubah citra oposisi sebagai kelompok pesakitan. Praktik ini disebut cara efektif dalam melemahkan kekuatan oposisi. Beberapa propaganda yang dipakai Putin antara lain menyebut oposisi sebagai pengkhianat negara. Hasilnya, persepsi publik terhadap gerakan oposisi mampu disetir ke arah yang antipati. Putin naik ke kursi kekuasaan Rusia dengan kondisi dalam negeri yang tidak baik-baik saja. Ekonomi berantakan. Perang Cech-nya meletus. Tak lama setelah dilantik, Putin segera membereskan masalah yang ada. Ekonomi perlahan diperbaiki. Di tangan Putin, pertumbuhan GDP Rusia berhasil lepas dari angka minus pada 1998 dan bahkan tembus 10% pada tahun 2000. Satu dekade berkuasa, angka pertumbuhannya konsisten di kisaran 4-8%. Perbaikan ekonomi ditambah keberhasilan membuat situasi dalam negeri stabil, membuat popularitas Putin meroket selama ia berkuasa. Salah satu riset bilang, bahwa Putin adalah manifestasi dari sosok pemimpin yang tangguh, tak mudah berkompromi kalau sudah urusan negara, serta berani melawan hegemoni AS di panggung dunia. Pada 2008, usai menjabat dua periode, Putin turun kuasa jadi Perdana Menteri dan berada di bawah kawannya, Dmitry Medvedev yang terpilih sebagai Presiden. Presiden Dmitry lalu mengubah konstitusi Rusia. Presiden tak lagi menjabat 4 tahun dalam satu periode, melainkan 6 tahun. Di waktu bersamaan, Putin juga diperbolehkan maju kembali dan akhirnya memenangkan Pilpres 2012, yang diwarnai tudingan kecurangan. Pada 2018, ia kembali terpilih untuk periode kedua. Meski begitu, perbedaannya cukup kentara dibandingkan periode kekuasaan Putin pasca kolapsnya Uni Soviet. Pertumbuhan ekonomi kali ini tak kelewat istimewa. Sementara itu, tekanan dari kelompok sipil semakin kencang, menyual korupsi, langgaran HAM, represi, hingga lebarnya jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Dalam hal ini, khususnya oligark di lingkaran Putin. Kekuasaan Putin sempat digoyang, tatkala ribuan masa turun ke jalan menentang kebijakan invasi ke Ukraina, yang kemudian ditandai penangkapan besar-besaran oleh aparat polisi. Kebijakan invasi mulanya disupport oleh mayoritas warga. Akan tetapi, karena durasi perang yang lama, dan hal itu berdampak pada anggaran negara, dukungan berbalik desakan penghentian. Putin bergeming dan terus menginvasi Ukraina. Putin agaknya bukan sosok politikus yang mudah terbawa suasana. Ia meyakini bahwa Rusia adalah negara besar dan butuh sosok pemimpin yang besar pula. Maka dari itu, pada 2020 silam, konstitusi Rusia soal jabatan presiden kembali berubah. Masa jabatan presiden yang pernah bertugas diriset, alias balik ke titik nol. Dengan begitu, Putin bisa maju lagi dalam kontestasi Pilpres Rusia dan kekuasaannya diperkirakan bakal langgeng. Beberapa waktu terakhir, beredar kabar bahwa Putin akan maju dalam Pilpres 2024. Kabar ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Putin. Namun, andai kata kelak berita itu dibenarkan, rasanya semakin jadi yakin bahwa Vladimir Putin, mantan agen rahasia, sosok pemimpin dunia yang popularitasnya mengalahkan Dalai Lama dan Paus Franciscus, tidak mudah melepaskan cengkramannya dari pintu kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.